Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursitama. Di channel saya ini Anda akan mendapatkan informasi seputar penelitian tinggi, sukses kuliah, penelitian, publikasi, maupun juga kemungkinan Anda melakukan komersialisasi dari hasil-hasil produk penelitian Anda. Baik, kali ini saya akan mendiskusikan tentang kebijakan perdagangan, khususnya kebijakan perdagangan internasional, kaitannya dengan alasan mengapa pemerintah suatu negara melakukan intervensi berupa kebijakan perdagangan internasional. Simak terus. Kebijakan perdagangan internasional secara sederhana dapat kita definisikan sebagai suatu intervensi dari pemerintah suatu negara dalam kegiatan perdagangan internasional. Secara sederhana, kegiatan perdagangan internasional berupa ekspor dan impor suatu produk, komoditi dari suatu negara ke negara lain dan sepalingnya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang prinsip utama mengapa pemerintah suatu negara melakukan intervensi berupa kebijakan perdagangan internasional. Sebenarnya ada dua hal. Yang pertama adalah pertanyaan tentang apakah pemerintah suatu negara itu akan melakukan perlindungan atau melindungi perusahaan-perusahaan domestiknya, perusahaan-perusahaan asli yang berada di negara-wilayah negaranya terhadap gempuran-gempuran produk-produk dari perusahaan asing, dari luar negeri. Hal itu bisa dilakukan dengan misalnya menerapkan teks, menerapkan kuota, tarif dan lain-lain. Pertanyaan yang kedua adalah apakah pemerintah suatu negara akan membantu perusahaan-perusahaan domestiknya untuk meningkatkan pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut dari ekspor atau dari pendagangan internasional. Bila ini dilakukan, maka pemerintah mengeluarkan subsidi, mengeluarkan stimulus-stimulus kepada perusahaan domestik. Dua hal ini pertanyaan prinsip yang harus dijawab apabila kita ingin membahas atau kita ingin menganalisis kebijakan pendagang suatu negara, tentu pendekatan ini adalah pendekatan yang mengaitkan antara negara dan pasal. Antara kepentingan politik dan kepentingan ekonomi. Nah, apabila Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang ekonomi politik internasional, silahkan, saya sudah membuat video ya, di link ini. Selanjutnya, mari kita bahas tentang rasional atau alasan intervensi pemerintah tersebut. Nah, kembali di sini saya mengatakan bahwa ada dua kelompok besar apabila kita ingin mengetahui alasan-alasan pemerintah melakukan intervensi. Yang pertama adalah asalan ekonomi, yang kedua adalah alasan politik. Mari kita kaji dari alasan ekonomi. Yang pertama dari alasan ekonomi adalah pemerintah melindungi industri yang masih dalam pertumbuhan yang sangat awal atau yang baru saja dikembangkan atau yang masih bayi. Nah, argumentasi ini dikenal dengan argumentasi Infant Industry Argument yang mengatakan pada dasarnya adalah pemerintah melindungi perusahaan-perusahaan dalam bentuk industri yang memang sedang dikembangkan oleh negara tersebut. Melindungi dari siapa? Melindungi dari gemuran-gemuran produk-produk dari perusahaan-perusahaan asing. Nah, biasanya argumentasi ini dilakukan pada negara-negara yang sedang berkembang, negara industri baru, seperti waktu dulu Jepang melakukannya, Korea Selatan, China, Hong Kong, Taiwan melakukan itu. Dan Indonesia, Malaysia juga melakukan itu. Pada suatu saatnya nanti, ketika sudah siap untuk berkompetisi dengan produk-produk dari luar, maka kran perlindungan itu akan dilonggarkan atau akan dibuka. Nah, alasan yang kedua secara ekonomi dikenal dengan strategic trade theory yang pada dasarnya mengatakan bahwa pemerintah akan terus mendukung perusahaan-perusahaan domestiknya apabila pemerintah yakin bahwa dengan mendukung perusahaan-perusahaan domestik tersebut akan mendapatkan masukan yang lebih banyak, pendapatan yang lebih banyak, pendapatan nasional yang semakin meningkat. Dalam argumentasi ini, intervensi pemerintah juga dimungkinkan untuk menolong, untuk membantu perusahaan-perusahaan domestik untuk mengatasi hambatan-hambatan atau trade barrier dalam satu industri tertentu bila dia harus berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing. Perusahaan-perusahaan asing ini biasanya sudah mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau lebih banyak karena mereka lebih dulu masuk dalam industri tersebut atau disebut dengan first mover advantage. Nah, pemerintah bisa mendukung perusahaan-perusahaan domestik bila dia bisa membuka entry barrier tersebut berhadapan dengan produk-produk dari perusahaan asing. Yang berikutnya adalah pemerintah harus perinvestasi atau melakukan subsidi pada industri-industri yang memang menggunakan teknologi tertentu atau inovasi-inovasi tertentu sehingga perusahaan-perusahaan domestik tersebut mampu berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan asing. Nah, ini adalah argumentasi secara ekonomi dilihat dari dua poin besar yang sudah saya sebutkan tadi. Kelompok besar yang kedua yaitu alasan politik itu dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama adalah mungkin yang paling penting bagi pemerintah satu negara yaitu mempertahankan lapangan kerja, mempertahankan industri yang sudah ada dalam negeri tersebut. Pemerintah tidak dengan mudah menyerah begitu saja harus menerima gemuran-gemuran dari produk-produk asing atau perusahaan-perusahaan asing yang akan datang ke negeri tersebut. Karena dengan demikian kemungkinan besar bila produk-produk tersebut masuk ke dalam negeri maka akan mengurangi kesempatan kerja atau bahkan menutup perusahaan-perusahaan domestik. Yang kedua adalah alasan keamanan nasional. Nah, ini sangat menarik. Bagaimana bisnis internasional perdagangan internasional dikaitkan dengan keamanan nasional suatu negara. Pemerintah akan melindungi perusahaan-perusahaan atau industri yang memang bergerak dalam industri-industri tertentu yang mengolah bahan baku yang khas yang kritikal untuk keamanan negaranya. Hal ini biasanya berkaitan dengan bahan baku-bahan baku penting yang kemudian apabila jatuh pada perusahaan asing atau pemerintahan asing yang mengolah itu akan membahayakan keamanan suatu negara. Yang ketiga adalah upaya retaliasi. Bagaimana intervensi pemerintah dalam kebijakan perdagangan internasional itu dapat digunakan sebagai daya tawar sebagai bargaining power kepada pemerintah negara lain agar mau membuka pasar mereka bagi perusahaan-perusahaan suatu negara ini. Biasanya misalnya Amerika Serikat menekan China untuk membuka pasarnya. Ini salah satu upaya retaliasi sehingga bargaining power atau daya tawar dari suatu pemerintahan itu lebih tinggi sehingga trading partner akan menyerah atau membuka pasarnya untuk produk-produk asing. Yang keempat adalah pelindungan terhadap konsumen. Pemerintah satu negara wajib melindungi konsumennya warga negaranya penduduk yang ada dalam negara tersebut dari produk-produk yang mungkin membahayakan keselamatan kesehatan baik dari sisi kandungan-kandungan produk tersebut yang pada akhirnya mungkin bisa membuat ancaman terhadap keselamatan nyawa dari warga negara. Yang kelima adalah untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Luar biasa ya kebijakan perdagangan ternyata bisa dipakai untuk mencapai kebijakan luar negeri suatu negara. Dengan perdagangan internasional suatu negara itu bisa menekan negara lain. Meminta negara lain untuk membuka diri. Meminta negara lain untuk membantu bekerjasama atau di sisi lain. Bahkan menekan negara lain untuk tidak bekerjasama dengan negara-negara yang lain misalnya. Pada intinya kebijakan perdagangan kemudian menjadi suatu sarana untuk menekan negara lain. Tentu bisa dibayangkan bila suatu negara tiba-tiba barangnya di stop atau impor dari suatu negara di stop padahal itu adalah barang-barang yang penting atau vital bagi kebutuhan pemenuhan kebutuhan dari warganya maka akan menjadi suatu masalah yang besar. Ini juga seringkali dilakukan oleh suatu negara-negara besar biasanya. Mereka memotong mereka menyetop produk-produk tertentu melakukan embargo misalnya terhadap mahan baku atau terhadap produk-produk tertentu yang dikonsumsi atau menjadi kebutuhan dari produk-produk negara lain. Yang terakhir adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia. Luar biasa kebijakan perdagangan internasional ternyata bisa dipakai suatu negara untuk menekan negara lain agar meningkatkan penghormatan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia di negara tersebut. Seringkali terjadi biasanya negara-negara maju yang champion demokrasi negara-negara barat seringkali menekan negara-negara di timur maupun di pelahan penuh yang lain seperti Afrika misalnya. Negara tersebut harus mengedepankan penghormatan terhadap asasi manusia dulu sebelum produk-produk dari negara maju tersebut bisa masuk ke negara yang diduga atau dituduh tidak menghormati hak asasi manusia. Nah inilah dua hal besar alasan dari aspek ekonomi dan aspek politik yang menjadi rasional kenapa pemerintah satu negara melakukan kebijakan perdagangan internasionalnya. Nah tentu tidak semudah mengatakan bahwa apakah rasional ekonomi atau alasan politik yang lebih mengemuka seringkali alasan-alasan ekonomi dan alasan politik ini saling berkelindan saling mengkait-mengkait sehingga sulit dibedakan mana yang lebih penting dari yang mana. Nah itu adalah esensi dari pandangan atau perspektif ekonomi politik internasional. Menarik bukan? Pada kesempatan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang kebijakan perdagangan internasional dari pemerintah baik berupa tarif maupun non-tarif. Semoga bermanfaat sukses buat kita semua sampai ketemu lagi.